Kekurangan vitamin C, efeknya apa emang? Setelah yang satu ini Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Yaay Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan loh gengs Ini dikarenakan vitamin C sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh kita Diantaranya nih, berfungsi membantu regenerasi jaringan tubuh kita Menyarat zat besi, memelihara kesehatan kulit, pembuluh darah, juga tulang Vitamin C atau dikenal dengan asam ascorbat berberan begitu banyak dalam aktivitas penting dalam tubuh kita nih Jadi dianjurkan agar setiap orang memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita Nah, vitamin C yang harus dikonsumsi oleh pria dewasa adalah sekitar 90 mg perharinya Langkah nih gengs, untuk wanita dewasa membutuhkan sekitar 75-85 mg perharinya Nah, ada pun untuk anak-anak atau remaja yaitu sekitar antara 50 dan juga 70 mg perhari Gengs, kekurangan vitamin C ini paling sering disebabkan oleh kebiasaan pola makan yang tidak baik Seperti kurangnya konsumsi buah-buahan dan sayuran Berikut ini nih, Kak Yaay jelaskannya efek negatif dari kekurangan vitamin C dalam tubuh kita Yang pertama, gigi jadi mudah copot dan gusi berdarah Gengs, vitamin C ini bisa membantu memelihara kesehatan gusi dan gigi kita loh Gigi akan menjadi mudah copot nih jika tidak mendapatkan cukup vitamin C Dan gusi pun ternyata bisa menjadi mudah berdarah Gangguan pada mulut akibat vitamin C bisa lebih parah pada orang yang sudah memiliki masalah gigi dan juga gusi Yang kedua, ada masalah kulit Nah geng, vitamin C diperlukan tubuh kita untuk menghasilkan kolagen yaitu semacam protein yang membentuk kulit dan juga jaringan ikat Berarti kekurangan vitamin C akan menurunkan nih kadar kolagen dalam tubuh kita Sehingga kulit menjadi kasar dan juga kering Selain itu, kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan kuku rapu, bergadis putih, juga timbul bintik-bintik Ketiga, ada efeknya mudah memat Nah, kekurangan vitamin C ternyata membuat pembulu darah mudah pecah karena tubuh kekurangan kolagen Sehingga darah bocor nih mengalir ke daerah sekitarnya Muncullah nih yang namanya memat Yang keempat, berat badan jadi meningkat Rendahnya tingkat vitamin C dalam tubuh dapat meningkatkan produksi lemak termasuk ya di perut nih Akibatnya, potensi menjadi obesitas akan semakin meningkat nih geng Yang kelima, sistem kekebalan tubuh kita juga akan melemah nih Kekurangan vitamin C berkaitan dengan kelemahan atau lemahnya sistem kekebalan tubuh kita nih Seseorang dengan kondisi seperti ini menjadi lebih rentan terhadap infeksi seperti flu dan juga pneumonia Kemudian yang keenam, luka sulit sembuh Kolagen tidak hanya membantu menjaga kulit nih tetapi juga membantu mba nyembuhkan luka Akibatnya geng, kekurangan vitamin C akan membuat luka menjadi sulit sembuh Jadi lukanya menjadi lebih rentan nih terkena infeksi Yang ketujuh, nyari sendi Nyari dan pembanggakan sendi bisa saja disebabkan oleh karena kekurangan vitamin C Gangguan sendi ini akan membuat orang menjadi sulit bergerak dan juga berjalan Yang kedelapan geng, tubuh menjadi mudah lelah Nah, badan terasa lemas, mudah lelah merupakan indikasi kita kekurangan vitamin C Kekurangan vitamin C akan mengganggu kemampuan tubuh dalam mengubah lemak menjadi energi dan mengganggu penyerapan zat besi Yang kesembilan, gangguan skorbut Nah, skorbut ini adalah jenis gangguan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C yang tergolong parah nih geng Biasanya gejola yang muncul seperti Badan lemas, kehilangan nafsu makan, muncul mual, diare, demam tinggi Akhirnya kondisi ini berpotensi menyebabkan masalah serius nih jika tidak ditangani dengan baik Untuk menghindari berbagai macam penyakit tadi Maka geng, konsumsilah makanan yang kaya akan vitamin C secara teratur ya Sebagai bagian dari diet seimbang dan bergizi tentunya Nah, sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebar luaskan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan ya gengs, video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton!